Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kita akan membahas tentang Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 Tentang jabatan fungsional Permen ini masih baru dan sekarang lagi hangat-hangatnya Dibahas tentang jabatan fungsional Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Ketika ada undang-undang ASN Itu ada beberapa jabatan Yaitu yang namanya jabatan pimpinan tinggi Kemudian jabatan administrasi dan jabatan fungsional Jadi tidak ada lagi yang namanya jabatan struktural Ini yang perlu diperhatikan Yang ada itu jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi Selebihnya adalah jabatan fungsional Regulasi tentang jabatan fungsional ini Itu banyaknya ratusan Karena memang jabatan fungsional ini jumlahnya ratusan Masing-masing jabatan fungsional itu mempunyai regulasi masing-masing Ada guru, ada dokter, ada jaksa, ada penyuluh dan lain sebagainya Itu semua adalah jabatan fungsional Nah sekarang itu semua dihapus, dicabut, diganti satu peraturan Yaitu Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 Tentang jabatan fungsional Oke marilah kita mulai Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 Yang kita bahas ini Tentu tidak semua Saya akan membahas tentang DUPAK Yaitu daftar usul penentapan angka kredit Jadi bedanya antara jabatan fungsional Dengan jabatan pimpinan tinggi Dan jabatan administrasi Jabatan fungsional itu kalau mau naik pangkat Maka diharuskan usul yang namanya DUPAK Daftar usul penentapan angka kredit Nah sekarang tidak ada lagi DUPAK Di poin 1, 2, 3, nomor 4 ini tidak ada lagi DUPAK Evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja Jadi nanti ke depan itu ketika DUPAK sudah dihapus Maka nilai kinerja itu akan langsung dikonversi menjadi angka kredit tahunan Nah bagaimana nanti ini cara konversinya Maka ini dijelaskan di pasal 37 ya Ayat 1 Predikat kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Dikonversikan ke dalam perolehan angka kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut A. Sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% dari koefisien angka kredit tahunan Sesuai dengan jenjang jabatan fungsional Jadi nanti kalau sangat baik Maka dikalikan 150% dari angka kredit tahunan Dari koefisien angka kredit tahunan Nanti seperti apa koefisien angka kredit tahunan Nanti saya jelaskan di slide berikutnya Kalau nilainya kinerja itu baik Maka ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% Nah kalau cukup maka dikalikan 75% Kalau kurang dikalikan dengan 50% Nah kalau sangat kurang dikalikan 25% Jadi nanti predikat nilai kinerja itu ada 5 grid Ada 5 tingkatan Yang paling tinggi sangat baik Kemudian yang grid kedua adalah baik Kemudian cukup atau butuh perbaikan Kurang dan sangat kurang Nah nilai kinerja ini itu yang menentukan angka kredit tahunan Nah kita pahami dulu ya nilai kinerja itu ya Nilai kinerja itu terdiri dari 2 hal Yaitu nilai hasil kerja dan nilai perilaku kerja Ini berdasarkan permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 Jadi ada 2 nilai kinerja itu yaitu dibagi 2 nilai hasil kerja dan nilai perilaku kerja Coba nanti diperhatikan ya di SKP yang sudah Anda buat Yang kalau yang sudah membuat ya pada tahun 2022 ini Di sana ada nilai hasil kerja dan nilai perilaku kerja Di mana perilaku kerja ini juga berubah dengan perilaku kerja pada tahun-tahun sebelumnya Yang disingkat dengan berakhlak ya Kalau dulu kan ada integritas, ada disiplin, ada kesetiaan Sekarang tidak ada lagi Sekarang disebut dengan berakhlak Nah nanti ketika sudah diketahui nilai hasil kerja dan nilai perilaku kerja Maka akan didapat ditentukan nilai kinerjanya dengan ketentuan sebagai berikut ya Ini adalah kuadran kinerja pegawai Jadi ini gabungan berarti kan ini hasil kerja yang vertikal Kemudian yang horizontal adalah perilaku kerja Misalkan kalau hasil kerja itu sesuai ekspektasi Kemudian perilaku kerja juga sesuai ekspektasi Maka bertemu di sini Ini arahkan ke kanan, yang ini arahkan ke atas Maka ketemu nilainya baik Jadi kalau hasil kerjanya sesuai ekspektasi Kemudian perilaku kerja juga sesuai ekspektasi Maka nilai atau predikat kinerja pegawai itu adalah baik Nah bagaimana kalau misalkan hasil kerja itu di atas ekspektasi Kemudian perilaku kerja juga di atas ekspektasi Ini naikkan ke atas, ini geser ke kanan Maka nilai kinerja itu adalah sangat baik Nah inilah namanya kuadran kinerja Jadi nilai kinerja itu bergantung pada hasil kerja dan perilaku kerja Kita contohkan lagi misalkan hasil kerjanya adalah di atas ekspektasi Kemudian perilakunya adalah sesuai ekspektasi Maka nilai kinerja adalah baik Misalkan kalau di bawah ekspektasi hasil kerjanya Kemudian perilaku kerja juga di bawah ekspektasi Maka ketemu di sini sangat kurang Nah nilai baik, sangat baik, cukup, kurang, sampai dengan sangat kurang Ini yang nanti yang menentukan nilai angka kredit tahunan Nah nilai angka kredit tahunan itu nanti dihitung berdasarkan Ini koefisien angka kredit tahunan yang masing-masing pangkat Atau golongan itu berbeda-beda Misalkan kalau ahli pertama Maka nanti per tahun itu Koefisien angka kredit adalah 12,5 ini per tahun Artinya nanti kalau Kalau misalkan nilai atau predikat kinerja itu baik Maka ini dikalikan 100% 100% x 12,5 ya sama dengan 12,5 Nah kalau andekan nanti ini nilai kinerjanya sangat baik Maka 12,5 ini dikalikan 150% Ya sekitar 18, sekian persen itu 18, sekian angka kreditnya Nah nanti kalau andekan cukup ini digalikan 75% Nah inilah cara menghitung angka kredit tahunan Berdasarkan koefisien angka kredit tahunan Dan nilai atau predikat nilai kinerja pegawai Nah selanjutnya kita lihat ya Kapan ini berlaku ya Berlaku Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2023 Di pasal 63 ini dijelaskan bahwa Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023 Jadi saat ini belum berlaku Karena ini masih belum bulan Juli Nah tetapi di pasal Tetapi di pasal 60 Ini ada ketentuan Wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan Dalam peraturan Menteri ini Paling lambat 5 tahun Terhitung sejak peraturan ini mulai diundangkan Jadi Permen ini mulai berlaku 1 Juli 2023 Namun masih diberikan Tenggang atau toleransi Atau dalam masa transisi Atau penyesuaian itu sampai 5 tahun Sudah harus digunakan Permen Pan-RB ini Jadi Tidak serta-merta ini langsung diterapkan Ini butuh transisi Butuh penyesuaian Bisa jadi nanti cepat Bisa jadi juga lambat Tergantung kesiapan Pemerintah Tergantung kesiapan BKN Tergantung persiapan Institusi-institusi yang lain Oke sampai disini penjelasan saya Tentang Permen Pan-RB nomor 1 tahun 2023 Tentang jabatan fungsional Khususnya tentang DUPAK Atau daftar usul penetapan Angka kredit Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh